Muzik Akselerasi atau percepatan vaksinasi COVID-19 terus dikebut oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Kali ini, Satuan Tim Kesehatan menyasar sejumlah warga yang sedang berkunjung di lokasi wisata Bukit Sakura. Dari giat ini, tidak sedikit pengunjung bahkan karyawan yang memanfaatkan kedatangan petugas kesehatan untuk melakukan vaksinasi, baik itu dosis pertama, kedua, hingga booster. Mula-mula peserta vaksinasi melakukan registrasi dan mengecekan kesehatan, dan apabila dinilai aman, maka vaksinasi pun diberikan. Pemilik lokasi wisata menyampaikan apresiasinya dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung dalam mengebut percepatan vaksinasi, dengan cara mendatangi langsung setiap warga di sejumlah lokasi. Hal ini tentu dinilai mempermudah warga dalam mendapatkan pelayanan vaksinasi. Ini ya, sangat-sangat mendukung responsif, karena ini kan kekejaran pemerintah. Dan memang terbukti, bahwa vaksin itu sebagai antibody kita melawan virus. Luar biasa. Karena ada, keluarga saya khususnya itu yang satu, memang anti, tidak mau divaksin, sekarang terkapar. Karena memang nggak mau vaksin. Ini bukti nyata, bukti nyata bahwa memang vaksin itu menolong, membantu kita melawan virus-virus koronan. Salah satu pengunjung mengungkapkan sangat terbantu dengan adanya vaksinasi di tempat wisata. Lantaran selain bisa berlibur bersama keluarga, juga bisa mendapatkan vaksinasi dosis lengkap tanpa harus pergi ke puskesmas ataupun rumah sakit. Cukup menyenangkan, cukup enjoy, enak sih, dan bermanfaat bagi ini. Kebetulan saya mau jalan-jalan, tiba-tiba ada... Booster! Saya terus sekalian aja vaksin. Ini jadi sangat membantu kita ya, Bu? Sangat membantu kita, masyarakat. Meski sudah menerima vaksinasi dosis lengkap, warga masih tetap diimbau untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan lantaran penularan virus korona yang masih terjadi hingga saat ini. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.